Dua oknum polisi terlibat perlampokan mobil pengangkut uang di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Uang 2,5 miliar rupiah, sodara, digasak oleh pelaku. Dua oknum polisi kemudian ditangkap bersama dengan satu rekannya yang lain setelah merampok sebuah mobil pengangkut uang pengisi ATM. Kedua oknum polisi yang menjadi pelaku ini bahkan berdinas di Mapolda, Sumatera Barat, sodara. Oknum polisi berinisial MPP yang berusia 29 tahun ini berpangkat BRIPTU dan telah berdinas sekitar 8 tahun di Polda, Sumatera Barat. Dan juga MSAD, 21 tahun berpangkat BRIPTU yang baru bertugas 1 tahun 11 bulan di Satuan Sabara, Polda, Sumatera Barat. Ketiga pelaku sempat menggasak uang senilai 2,5 miliar rupiah diamankan dalam kurun waktu kurang dari 12 jam saja. Satu orang pelaku yang merupakan warga sipil berinisial HS diamankan di Padang, Paryaman. Sementara dua orang oknum polisi menyerahkan diri ke Polda, Sumatera Barat. Modusnya pelaku ini berpura-pura meminta petugas pengawal mobil uang menitipkan sesuatu kepada istrinya yang berada di kota Paryaman. Setelah korban keluar dari mobil, pelaku langsung menodongkan senjata ke korban serta menggeledah dan membawa box yang berisi uang di dalam mobil uang. Terduga pelaku ini kan ada kita yang satu sipil, yang dua memadu ke Polda, yang satu berpangkat. Beritu, itu sudah berbinas kurang lebih 8 tahun, sudah berkeluarga, sudah mempunyai 2 anak, yang satu masih kecil, yang satu masih kecil lagi. Yang satu masih bujang, pakatnya berita, binasnya baru 1 tahun 11 bulan. Di satuan Satara Bolda, tidak ikutan Satara Bolda, yang sebaik.